Kita ke informasi lain, sodara polisi akan melakukan gelar perkara terkait kejadian kasus perundungan terhadap siswa di salah satu sekolah swasta internasional di Serpong PSD. Salah satu pelaku diduga anak dari selebritas. Gelar perkara dilakukan untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menyebut telah memeriksa saksi korban dan orang tuanya, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya video rekaman perundungan. Polisi memastikan terduga pelaku perundungan lebih dari satu orang. Salah satunya diduga anak dari selebritas. Polisi juga akan meminta keterangan dari terduga pelaku perundungan. Itu terjadi sekitar dua kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun, untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti itu berupa apa saja Pak? Untuk bukti, sementara dari hasil dari video, kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyelidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang kira-kira? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari satu orang? Oh, diduga lebih dari satu orang. Terkait dugaan kasus perundungan, pihak sekolah memanggil orang tua pelaku, termasuk selebritas yang diduga anak yang terlibat dalam kegiatan perundungan. Pihak sekolah memastikan pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia memastikan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sekolah, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketua KPAI Aymariati bilang pihaknya akan bertemu pihak sekolah Binus Kul Serpong hari ini untuk mendalami kasus perundungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang sebelumnya banyak beredar di media sosial, termasuk penanganan yang sudah dilakukan pihak sekolah. Kami menaruh perhatian dengan serius dan per hari ini ada koordinasi tim gabungan tentu dengan Kemen PPA, lalu dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menaungi Banten dan juga pihak sekolah. Nah untuk ke lokasi, kemudian bertemu dengan korban, kami juga sudah berkoordinasi di internal KPAI untuk meluncurkan teman-teman komisioner juga yang bergerak di kekerasan fisik dan kemudian di ranah pendidikan. Ya tentu kita akan cek kelihatan kebenarannya, kami mohon berbagai pihak untuk bisa bekerja sama. Terima kasih telah menonton!